Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Miss Emma di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 3 Kali ini kita akan belajar tentang akhiran, kan, an, dan i Oke, kita mulai ya belajarnya Akhiran adalah imbuhan yang ditambahkan di belakang kata Kali ini kita akan belajar akhiran, kan, an, dan i Akhiran, an, contohnya lepaskan Akhiran, an, contohnya jemur ditambahkan jadi jemuran Akhiran, i, contohnya tulis Tambah huruf i jadi tulisi Oke, kita pelajari satu persatu ya anak-anak Kali dari akhiran kan Akhiran kan memiliki fungsi membentuk kata kerja Contohnya, panaskan, tuliskan, bersihkan, rapikan Contoh ahilankan dalam kalimat misalnya, rapikan kamarmu Nah, tuliskan nomor teleponmu Nah, kalian terbiasakan membuat kata kerja dengan ahilankan Selanjutnya, kita akan belajar tentang akhiran an Kalau tadi kan, sekarang an Nah, akhiran an itu mengandung arti dua macam Yang pertama, seperti Contohnya, mobil, mobilan Artinya seperti mobil Rumah, rumahan Artinya seperti rumah Ini biasanya anak perempuan yang suka bermain rumah-rumahan Lalu gunung-gunungan Dan akhiran an yang kedua mengandung arti tempat Contohnya, kuburan, lapangan, jalanan Yuk, kita bahas lebih lanjut ya anak-anak Contoh akhiran an Dalam kalimat yang bermakna seperti misalnya Adik meminta dibelikan mobil-mobilan Nah, ini maksudnya adik bukan minta dibelikan mobil Tapi mainan seperti mobil Nah, kalau akhiran an yang bermakna tempat itu Contohnya, adinan bermain bola di lapangan Artinya lapangan ini di tempat yang lapang Oke, sekarang kita lanjutkan Akhiran I Akhiran I mengandung arti melakukan pekerjaan Contohnya, melakukan pekerjaan silam Menjadi silami Tutupi, tulisi, kirimi Ini artinya Kita diminta melakukan pekerjaan menyiram, menutup, menulis, atau mengirim Lalu, arti yang kedua adalah menunjukkan sikap Contohnya, hormati, patuhi, sayangi, cintai Nah, ini menunjukkan sikap hormat, patuh, sayang, dan cinta Dan yang terakhir, mengandung arti menjadi Contohnya, lengkapi, supaya menjadi lengkap Genapi, supaya menjadi genap Kurangi, supaya berkurang Oke, lanjutkan Akhiran I yang mengandung arti melakukan pekerjaan Dalam kalimat Contohnya, silami tanaman ini Supaya tidak layu Artinya, melakukan pekerjaan Menyilami tanaman Supaya tidak layu Contoh kalimat berikutnya Menunjukkan sikap Patuhi lambu-lambu lalu lintas Artinya, tunjukkan sikap Mematuhi lambu-lambu lalu lintas Dan, akhiran I yang mengandung arti menjadi Contoh kalimatnya adalah Lengkapi koleksi bukumu Artinya, buatlah menjadi lengkap koleksi bukumu Ya, anak-anak Selanjutnya, evaluasinya adalah Anak-anak ambil tiga lembar ini di lesson kit kalian Ada stiker Akhirankan I yang berwarna biru Lalu, tugasnya kalian menggunting Tiker kata-kata ini Lalu ditemukan menurut artinya Misalnya, olesi Olesi ini mengandung arti melakukan pekerjaan mengoles Jadi, ditaruh di sini Sementara, kalau lengkapi Lengkapi ini artinya menjadi lengkap Jadi, kita ada di sini Oke, mudah kan? Mikian pula, untuk akhiran an Kalian gunting yang diakhiri dengan kan Misalnya, tancapkan Dengarkan Lalu, kalian pilih ditempel di sini Atau sini, atau sini ya Oh, yang kan cuma di sini Artinya, membentuk kata kerja Sementara, yang an Akhiran an itu ada dua makna Seperti dan tempat Ini sudah ada lapangan Lapangan itu kan tepat Jadi, kita tempel di sini Kalau sudah semua ditempel Anak-anak, silakan Tempelkan Lembar ini di buku tulis kalian Dan nanti buku tulis dikumpulkan Dikumpulkan saat pengambilan Lesson Kit berikutnya Oke, anak-anak Terima kasih atas perhatian kalian Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian kalian